Balik lagi di Bersulang, belajar sambil berpetualang bareng gua, Tuvel Algifari. Vlog harian 8 menitan, bro. Dan ini hari ke-43 proses pembuatan album ke-5 gua. Oke, tapi setelah kemarin kita sharing soal... Apa ya kemarin ya? Udah prepare mau belanja, gua agak... Ngeram sedikit karena hari ini... Gua dapet kabar, dapet SMS pesan dari ayah angkat gua... Ustadz Dodi Aljambari. Jadi, dia ngingetin kalau... Tidak semua hal yang ketika itu dimudahkan oleh Allah... Berarti Allah rindu. Ada juga yang Allah mudahkan... Tapi sebenarnya Allah tidak rindu. Namanya istidrat. Nah, itu yang gua hati-hati banget juga teman-teman. Dan hari seri kali ini, gua pengen sharing soal itu... Langsung aja ke channel Youtube Tuvel Algifari. Mantap! Wah, asiklah teaser ya. Jadi, gua mau ngebahas soal istidrat hari ini. Tapi bukan dalam konteks kayak orang ngajarin ngaji ya, gua. Dalam konteks keresahan-keresahan yang selalu gua jaga... Ketika gua ngelakuin banyak hal dalam aktivitas gua dalam perjalanan hidup gua. Tapi sebelumnya jangan lupa, kawan-kawan... Eh, dimana nih? Eh, loh, loh. Oh, sini ya. Merchandise Tuvel Algifari bisa lo dapetin di Tokopedia Bersulang. Dan juga di Shopee-nya Bersulang ya. Sekarang tanggal 11 masih ada 2 hari lagi. Ya, promo November. Dimana ada diskon kaos-kaos gua yang tadinya harganya... Rp. 195.000 khusus di bulan November sampai tanggal 13 bisa lo dapetin cukup dengan harga Rp. 125.000. Ada bundling promo khusus November dan hanya untuk transaksi di Tokopedia. Langsung aja ke Tokopedia Bersulang. Mantap! Kita lanjut ya, teman-teman. Jadi, di seri keberapa gua bilang ciri Allah memudah, meridoh sama apa yang dilakukan seseorang adalah dia akan memudahkan urusan itu. Tapi, dari yang gua pahami, yang dimaksud dimudahkan itu untuk hal-hal yang diridohi oleh Allah. Ya, yang diridohi oleh Allah tentu hal-hal yang ibaratnya tidak dalam rangka mengajak orang menjauh dari Allah. Itu dia. Makanya, ketika gua bermusik, pasti dasar permasalahannya adalah permasalahan musik haram atau tidak. Nah, gua orang yang yakin musik itu mubah. Dibolehkan dengan syarat-syarat. Makanya, gua meyakini musik bisa haram dan juga bisa dibolehkan dan bisa menjadi kebaikan dengan hal-hal dan syarat-syarat. Syarat-syaratnya seperti apa? Bikin lagunya, bikin musiknya untuk mengajak orang melakukan kebaikan. Kebaikan itu juga bisa kita kaji lebih dalam lagi. Contoh, mengingatkan orang tidak putus asa sama hidup itu juga kebaikan. Mengingatkan orang untuk tidak menyerah pada keterbatasan hidup itu juga kebaikan. Mengingatkan orang untuk bermanfaat bagi orang lain itu juga kebaikan. Nah, level yang lebih tinggi, mengingatkan orang kepada Allah. Kalau udah seperti itu, bukan cuma level tinggi, tapi itu lebih eksklusif. Karena hal itu hanya bisa didikmati oleh satu golongan agama, yaitu Islam. Karena kan, nggak mungkin kita ngajarin, bikin orang-orang muslim jadi ingat Allah. Ya, ingat Tuhan dia lah, lagu dinukum wali adin. Kecuali lagu kita menginspirasi orang untuk lock-in. Nah, itu udah kapasitas memberikan hidayah adalah hak prorogatif Allah. Itu terlalu, kalau buat level gue, gue nggak bisa sampai ke rana itu. Waktu gue melakukan hal-hal kayak gini, gue pengen bikin album yang selalu udah jadi bagian dari diri gue adalah membuat sistem dari basic, dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir itu maksudnya hulu itu alasan. Alasan itu ada alasan spiritual, yaitu agama. Ada alasan sosial, ada alasan finansial, ada alasan psikologi dan segala macem. Dan itu tidak mungkin gue bahas satu persatu. Maka ketika alasan-alasan itu udah kuat, baru gue akan akhirnya memutuskan. Makanya kalau orang ngikutin vlog gue dari awal, dan YouTube gue dia pasti ngerti bahwa memutuskan untuk kembali ngerap aja gue butuh 7 tahun sama Rizky Pramana, sama DJ Kiljoy. Jadi gue nggak sembarangan ketika memutuskan, oke kita comeback, kita bikin showcase armor fati, gue manggung 15 lagu. Itu bukan sebuah keputusan yang prematur. Itu keputusan yang sangat-sangat dipertimbangkan, nggak cuma sebulan, dua bulan, tapi bertahun-tahun. Mempersiapkannya sampai ke titik itu malah lebih lama lagi. Mempersiapkannya itu adalah ketika gue memutuskan keluar dari komunitas-komunitas religius. Mungkin dulu dibilangkan komunitas dakwah. Ternyata gue nih, gue nggak peduli-peduli-peduli. Tapi gue nggak percaya sama orang yang melakukan alasan-alasan dakwah. Karena itu bisa juga ketemu orang-orang yang memanfaat itu untuk kepentingan pribadi. Contoh, kasus Asusila di salah satu panti asuhan di kota Tangerang. Itu kan orang jualan dakwah, tapi dia untuk merusak dakwah. Nah, gue nggak mau yang seperti itu. Nah, ketika gue cabut, kapan gue mempersiapkan untuk kambik ngerap? Itu dimulai dari gue mempersiapkan kekuatan ekonomi. Jadi, gue berdagang di tahun 2012. Ya, fokus gue ke keluar dari dulu. Gue kuatin dulu lah ekonomi keluar dari. Terus memutuskan untuk ngerapnya. Gue tunggu tanda-tanda Allah juga. Gue jalanin apa ya tangan-tandanya. Tiba-tiba ada A, ada B, ada C, ada D. Salah-salahnya ada iskipramanah. Gue pertimbangan lagi. Dan yang paling penting adalah istikoro. Jadi, kadang orang tuh kalau sholat istikoro selalu biasanya pas saat dia memutuskan menerima lamaran orang mau nikah. Kalau gue di pengajian-pengajian yang gue ikutin. Kalau gue nggak. Gue mau beli Akai MPK Mini ini, ini gue istikoro dulu, teman-teman. Gue sholat dulu, man. Gue rohkan. Gue mau bikin meja ini, ngeluarin duit buat bayar ini, gue sholat istikoro dulu. Gue merenungkan secara logika, menganalisis secara keuangan, lalu gue sholat istikoro. Kenapa? Karena gue menghindari yang namanya istikoro. Itu selalu gue lakukan dalam semua keputusan hidup gue. Istikoro. Maka ketika gue bilang, sekarang ini udah masuk fase mau jualan nih. Eh, mau jualan. Mau beli alat nih. Tiap alat itu gue istikoro. Ini, gue habis, eh, what, eh, bukan. Inbok-inbokan sama DJI One Homicide. Gue mau beli satu alat, teman-teman. Satu alat beatmaker. Yang gue suka banget sama itu. Yang gue nganalisa keuangan gue. Dia udah ngasih tau, nih, harganya segini gue buka. Oke. Keuangan gue segini. Gue izin sama istri gue. Logika gue segini. Ntar malem, gue salat istikoro. Kalau gue kayak rangu, ya kayaknya harus gue renungkan lagi. Kenapa? Gue menghindari yang namanya istikoro. Nah, itu dia. Nah, istikoro. Itu juga hal-hal yang dimudahkan sama Allah ketika lu meminta sesuatu, tapi lu gunakan itu untuk melakukan maksiat. Maksiat ya. Maksiat tuh artinya gue secara frontal bilang maksiat itu bukan hal-hal yang di daerah furu'iya, yang daerah debat. Perbedaan ulama. Contoh, musik. Nah, musik itu gak bisa lu definisikan maksiat dalam konteks yang satu sudut pandang. Karena ulama berbeda pendapat di situ. Selesai masalah. Tapi maksiat yang gue bahas di sini adalah hal-hal yang dimulai dari hal yang fundamental dulu. Contoh, nih, Gali. Nah, lo melakukan sesuatu yang akhirnya membuat lo ninggalin shalat. Nah, itu ketika itu lo dimudahin. Nah, itu istidrat. Lo melakukan sesuatu yang akhirnya membuat lo lebih dekat kepada hal-hal yang sudah jelas. Tidak ada perbedaan ulama di situ bahwa itu haram. Nah, itu istidrat. Itu yang gue jaga. Itu yang gue hati-hati. Nah, kayaknya gue bilang, Kita tuh rapper yang bakalan Sampai kembangkan harus saya dapat sponsor. Jadi, kita sponsor di dominasi oleh minuman-minuman yang ditarang sama agak. Ya, gak apa-apa. Kan ada tepucuk. Kata di Jacky Bajai gitu. Jadi, hal-hal seperti itu yang akhirnya sampai hari ini gue selalu merenungkan itu. Dan teman-teman juga harus kayak gitu. Kita semua selalu hati-hati dalam apa yang kita lakuin. Doain, memastikan bahwa setiap kemudahan kita itu diri oleh Allah. Karena ada juga kesulitan hidup bukan karena itu musimu yang berarti karena Allah cinta sama kita. Ah, itu panjang tuh. Gitu ya, bro? Doain semoga gue gak salah langkah dalam menutupkan alat-alat yang mau gue beli. Terus di pasir itu sebelum akhirnya nanti. Setelah alat-alat terkumpul, maka proses produksi lagu-lagu akan kita. Sampai jumpa besok di Bersulang Belajar Sambil Belajar.